Dari desain dulu ada yang langsung, tapi emang kebanyakan emang langsung, gak yang harus ini itu freestyle semuanya, apa yang ada di pikiran gua yaudah langsung aja. Jadi gak terpaku harus ngikutin ini, lebih seneng kayak gitu daripada desainnya dulu. Semua momen yang selama ini gua dapet, selama yang gua hidup itu the best, semuanya gak ada yang ini, semuanya selalu ada yang gak bisa di ini sih, semuanya the best sih. Jadi emang setiap ini kemana-kemana, apa-apa. Itu sebenernya bukan proyek yang di prepare sebelumnya, yang tiba-tiba. Karena gua gambar banyak, terus gak pikir, ah ini kayaknya dibikin, gua mau pameran sih tapi di jalan. Jadi emang gak di prepare sebelumnya, jadi emang tiba-tiba langsung gua berpikiran, gua bikin lah. Dan selama cuma tiga hari doang, udah setelah itu impactnya sangat memuaskan buat gua tapi gak ada tahun. Gua itu setelah berapa tahun ya, enam tahun gak ke Bandung, gua main ke Bandung, emang gambar-gambar aja di jalan. Nah dari situ gua kepikiran bikin pameranku, solo show tapi di jalan. Ya udah, ya udah abis itu malam itu gua bikin tulisannya tentang proyek itu, namanya kan Thess of Rolling. Jadi kayak orang-orang itu bisa ngerasain apa yang gua rasain di jalan. Jadi disitu gua siapin template gitu tentang proyek itu, terus tentang gua, gua printin di plakat gitu, gua tempelin. Kayak mark gitu, isinya postcard tentang gambar itu. Jadi ada yang ngikutin proyek itu, cuma modal sosmed doang. Ada cerita begini, jadi ada satu spot, yang disitu emang ada kayak bapak-bapak yang jual disitu. Jual kayak merchandise gitu, lukisan gitu. Dia bilang, ini apa-apaan nih kayak gini? Kok gak bilang-bilang maksudnya ini apa? Karena gua disini tunggu udah 10-10 tahun. Di seberang gua jadi ada yang dua Ruko itu, ya bapak-bapak itulah. Dia bilang, ini gambar ini semalam gak ada. Kenapa sekarang udah ada? Jadi dari situ itu gua bisa dapet informasi yang kadang kita gak bakal tau apa yang mereka ngomongin gitu.